Maka Allah berikan kesempatan dan kemampuan untuk salat tahajud Untuk membaca Al-Quran Dan kemudian Allah pun seterusnya berikan ni'mat kita Untuk bisa salat subuh berjamaah Dan kemudian bersambung dengan majlis halaqah subuh Halaqah subuh yang diisi dengan ilmu Majlis ilmu kita adalah bagian dari ibadah kita Bagian dari momen yang berharga dalam hidup kita Oleh karena itu kita niatkan karena Allah Kita niatkan dan berikan perhatian yang besar Untuk majlis halaqah subuh ini Dan hari ini Giliran saya lagi Setelah satu bulan Melanjutkan surah Yasin Pembahasan tafsir surah Yasin Dan untuk hari ini Pagi ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terima amal ibadah kita Semoga Allah ridha Dengan pembahasan kita Dengan majlis ilmu kita Dengan ta'lim dan ta'allum kita Pada pagi hari ini Surah Yasin ayat 32 Bisa dibaca bersama-sama Surah Yasin ayat 32 A'iudhu billahi minash shaytani rwajim Bismillahirrahmanirrahim 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 W Sadaq Allah Al-Azim Wa in dan tidak ada In disini artinya tidak Atau tidak semata-mata Bisa begitu terjemahannya Kulun Semua umat Baik umat yang dibinasakan Maupun umat yang tidak dibinasakan Baik umat yang telah lalu Umat yang sekarang Maupun umat yang akan datang Semua Semua umat Semua generasi Lama Kecuali Lama Lama Kecuali Lama disini artinya Illa Sama dengan Illa Dalam surah az-zuhruf Ada juga Lama Yang sama dengan Di ayat ini Illa Yaitu surah az-zuhruf Ayat 35 Wa in Kulun Lama Ya Wa in Kulun Lama Ada ayat yang seperti itu Dalam surah az-zuhruf Ayat 35 Wa zuhruf Wa in Kulun Lama Mata'ul Hayatid Dunia Jami'un Semuanya Jami'un itu Semua Dalam arti Menghimpun Semua Jami'un itu artinya Mengumpulkan Sehingga Beda Antara Kulun Dengan Jami'un Kulun itu Bahasa Indonesia Bisa saja Semua juga Tetapi Kalau Kulun itu Lebih kepada Tiap-tiap Ya Tiap-tiap Kalau Jami'un itu Semua Dalam arti Dikumpulkan Tiap-tiap Umat itu Kecuali Semuanya Dikumpulkan Gitu Ladaina Di sisi kami Muhdaruna Dihadirkan Bukan hadir Dengan sendirinya Tetapi Dihadirkan Membuktikan Ada Manusia Yang tidak Menginginkan Pertemuan ini Karena begitu Besarnya Azab Penderitaan Di hari itu Sehingga ada Ahli tafsir Yang mengatakan Muhdarun itu artinya Muazzabun Artinya Disiksa Di azab Muhdarun artinya Muazzabun Ada juga yang Menafsirkan Muhdarun Artinya Mab'ungsun Dibangkitkan Dari kubur Demikian Terjemah Perkata Dari Surah Yasin Ayat 32 Ayat ini Masih Berkenaan Berhubungan Dengan ayat sebelumnya Yaitu Alam Yaraukam Ahlakna Qablahum Minal Quruni Annahum Ilayhim La Yerji'un Terkait Dengan Kaum Dimana Kaum tersebut Diperingati Diperingatkan Diberikan Peringatan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dengan Al-Quran Ini Siapakah Mereka Kaum Tersebut Di dalam Ayat 31 Kaum tersebut Hanya Ditunjukkan Oleh Waw'usukun Pada kata Alam Yarau Alam Yarau Itu ada Waw'usukun Di situ Nah Waw'usukun Itu Artinya Mereka Dalam bahasa Indonesia Waw'usukun Itu artinya Mereka Dan mereka Itu siapa Mereka Itu adalah Kaum Yang ada Di dalam Surah Yasin Ini Ayat yang Kenam Ditunzira Kauman Di situ Ditunzira Kauman Ma Unzir Aba'uhum Fahum Ghafilun Yaitu Kaum Dimana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Memberikan Peringatan Dengan Al-Quran Pengertiannya Ma Unzir Aba'uhum Fahum Ghafilun Dimana Kaum Tersebut Nenek Moyangnya Itu Belum Pernah Diberikan Peringatan Kemudian Bisa Tafsirnya Maknanya Adalah Suatu Kaum Diberikan Peringatan Yang dahulu Nenek Moyang Mereka Sama Diberikan Peringatan Dengan Hal Itu Juga Jadi Di Muka Bumi Ini Ada Dua Kaum Secara Umum Pernama Kaum Yang Tidak Diberikan Peringatan Sebelumnya Artinya Tidak Ada Rasul Yang Diutus Disitu Contohnya Waktu Itu Ya Orang-orang Quresh Mekah Orang-orang Mekah Itu Tidak Ada Nabi Sebelumnya Yang Diutus Kepada Mereka Nabi Yang Ada Di Tengah Tengah Mereka Yaitu Nenek Moyang Mereka Sendiri Yaitu Nabi Ismail Setelah Kemudian Itu Tidak Ada Nabi Yang Diutus Sehingga Tidak Ada Jejak Jejak Nasihat Nasihat Para Nabi Kecuali Memang Itu Warisan Dari Sebelumnya Saja Yaitu Zaman Nabi Ismail Dan Itu pun Sudah Mulai Punah Saat Itu Jejak Jejak Tauhid Hanya Tersisa Pada Orang Orang Tertentu Di Antaranya Ada Seorang Yang Hidup Pada Masa Jahiliah Tapi Masih Mempertahankan Tauhid Yaitu Namanya Zaid Bin Amr Zaid Bin Amr Ini Punya Anak Nantinya Sa'id Bin Zaid Sa'id Bin Zaid Ini Diantara Sepuluh Sohabat Yang Dijamin Dikabari Diberi Kabar Oleh Rasulullah Masuk Surga Alubashari Nabi Itu Sebelum Rasulullah Diutus Dia Masih Bertauhid Bahkan Tidak Pernah Memakan Sembelihan Yang Dipersembahkan Oleh Berhala Ada Tuh Jejak Jejak Meskipun Kaumnya Disitu Belum Pernah Ada Seorang Rasul Pun Diutus Disitu Nah Yang Kedua Adalah Kaum Yang Memang Sering Kesitu Seorang Rasul Diutus Lagi Diutus Lagi Diantara Contohnya Adalah Bani Iswail Kalau Masyarakat Di Nusantara Ini Kira-kira Masuk Kaum Yang Mana Kaum Yang Selalu Ada Rasul Diutus Disitu Atau Kaum Yang Belum Pernah Ada Rasul Diutus Disitu Kira Tidak Tahu Yang Jelas Tidak Mungkin Ada Yang Ketiga Jenis Kaum Yang Ketiga Ya Ini Kaum Yang Tidak Pernah Sama Sekali Diberikan Beringatan Pasti Satu Dari Dua Kaum Tersebut Litum Zira Kaum Ma Unzira Aba'um Fam Wafilun Al-Quran Ini Adalah Peringatan Untuk Semua Kaum Baik Kaum Yang Dulunya Belum Pernah Diberikan Peringatan Nenek Moyangnya Maupun Kaum Yang Dahulunya Diberikan Peringatan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Dalam Ayat Yang Ke 31 Itu Alam Yarau Apakah Mereka Ini Kaum Tersebut Kaum Yang Diberikan Peringatan Dengan Al-Quran Sebenarnya Kita Nggak Mesti Nunjuk Orang Kita Saja Kaum Yang Diberikan Peringatan Dengan Al-Quran Berarti Umat Muhammad Semua Alam Nyarau Nah Wa'in Kullun Lama Ayat Ini Ayat Yang Ketiga Puluh Dua Dari Surah Yasin Ini Ada Huruf Waw Waw Ini Berarti Menghubungkan Ayat Inkullun Kepada Ayat Alam Nyarau Artinya Begini Pada Akhirnya Pada Akhirnya Semua Umat Akan Mati Baik Matinya Dengan Cara Dibinasakan Orang Orang Koresh Dulu Ketika Mendengar Ayat Ini Alam Yorukam Ahlakna Qablahum Minal Kuruni Annahum Ilahim Layar Ji'un Wa In Kullun Lama Jami'un Ladain Muhdurun Itu Merasa Kemudian Terganggu Pikirannya Karena Telah Terbukti Memang Benar Bahwa Kaum Sebelum Mereka Yang Negrinya Rumah Rumahnya Selalu Mereka Lewati Ketika Dalam Perjalanan Dagang Ke Syam Dimana Bangunan Bangunan Yang mereka Tinggalkan Masih Utuh Tetapi Mereka Sudah Ribuan Tahun Hilang Mati Entah Jadi Apa Dan Dosanya Sudah Sama Dengan Yang Dilakukan Oleh Orang Quraish Itu Kalau Dosanya Sudah Sama Maka Azab Yang Akan Menimpa Pun Mestinya Sudah Sama Disitu Terusik Orang Orang Quraish Saat Itu Yang Masih Tidak Mau Beriman Kepada Rasulullah Dan Kalimatnya Disini Adalah Alam Yaraw Tidak Mereka Melihat Kalaupun Orang Quraish Itu Umat Atau Kaum Yang Diberikan Keringatan Dengan Al-Quran Tidak Dibinasakan Seperti Kaum Kaum Sebelum Mereka Karena Memang Umat Muhammad Ini Ada Rahmat Rasulullah Itu Diutus Semata-mata Rahmat Untuk Alam Semesta Bahkan Orang Yang Kufur Pun Diberikan Kesempatan Terus Tidak Diberikan Azab Itu Diantara Rahmat Risalah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalaupun Tidak Dibinasakan Karena Disitu Ada Rahmat Diutus Rasulullah Maka Pada Akhirnya Akan Mati Juga Dengan Cara Apapun Dan Setelah Semuanya Mati Baik Matinya Normal Maupun Tidak Normal Baik Matinya Dalam Keadaan Baik Dalam Keadaan Mengerjakan Amal Salih Maupun Mati Dibinasakan Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kullun Semua Setiap Umat Tiap-tiap Umat Dari Zaman Nabi Adam Sampai Nanti Orang Yang Hidup Terakhir Menjelang Hari Kiamat Umat-umat Sebelum Umat Rasulullah Dan Umat Rasulullah Atau Kita Yang Ada Disini Termasuk Kullun Kita Kita Ada Disini Termasuk Kullun Semua Kita Semua Umat Di Antaranya Kita Yang Sedang Membaca Ayat Ini Itu Akan Dihadirkan Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Pasti Tidak Bisa Ada Yang Absen Hadir Semua Disitu Dan Ketika Itu Terjadi Barang Siapa Yang Hadir Di Hadapan Allah Pada Hari Itu Pada Hari Semua Umat Dihadirkan Disamping Allah Disisi Allah Didekat Allah Ladainah Ladainah Itu Menunjukkan Lebih Dekat Daripada Indah Akan Ada Indah Ada Lada Kalau Lada Ini Lebih Dekat Lebih Dekat Ini Bagi Orang Yang Soleh Itu Keberuntungan Tetapi Bagi Orang Yang Tidak Soleh Kedekatan Ini Ancaman Takut Menja'a Bilhasanati Falahu Ashru Amthaliha Ada Orang Yang Datang Di Hadapan Allah Saat Itu Saat Muhdurun Itu Itu Membawa Kebaikan Falahu Ashru Amthaliha Maka Bagi Orang Tersebut Akan Diberikan Sepuluh Balasan Yang Indah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Menja'a Bisayi'ati Fala Yujuzah Illa Mislaha Dan Yang Membawa Keburukan Maka Akan Dibalas Dengan Setimpal Keburukan Tersebut Dan Mereka Tidak Dizolim Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hari Ini Dimana Kita Sedang Mengumpulkan Amal Semoga Kita Berada Disini Membaca Surah Yasin Memahaminya Itu Menjadi Sebuah Hasanah Yang Ketika Kita Muhdurun Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Bisa Terlihat Keindahan Keindahan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pasti Tidak Bisa Kecuali Harus Dalam Keadaan Satu Dari Dua Ini Keadaan Ja'abil Hasanah Atau Ja'abil Sajiah Dalam Surah An-Namal Dalam Surah An-Namal Kalau yang tadi itu Surah Al-An'am Ayat 60 Kita sudah Maafhum Dalam Surah An-Namal Pada hari Dimana Semua manusia Itu Dikumpulkan Dan Bahasanya Muhdurun Ini Muhdurun Itu Nggak Bisa Ada Yang Ngumpet Kan Bisa Saja Kalau Disini Kita Ngumpul Ada Yang Ngumpet Di Balik Tiang Ini Nggak Bisa Ngumpet Dilukiskan Dalam Surah Toha Pun Bagaimana Datarnya Tempat Saat Itu Misalkan Di Surah Toha Ayat 105 Waisaluna Ka'anil Jibal Fakul Yang Sifuha Rabbin Nesfa Faya Zaruha Ka'an Sof Sofa La Tarafiha Iwajan Tidak Ada Tempat Yang Iwaj Yang Bawah Sehingga Bisa Mengumpet Juga Tidak Ada Yang Tinggi Sehingga Di belakangnya Bisa Bersembunyi Ini Melukiskan Muhdurun Untuk Begitu Tidak Bisa Ada Yang Bersembunyi Bahkan Siapapun Tidak Bisa Menyembunyikan Dosa-dosanya Tidak Bisa Menyembunyikan Isi Hatinya Semua Dibongkar Ketika Semua Sahra'ir Rahasia-rahasia Yang Ditutupi Selama Di Dunia Dan Malu Kalau Ketahuan Orang Dibongkar Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Saat Itu Ada Fazah Fazah Itu Kekagetan Yang Sangat Luar Biasa Dan Siapa Yang Mendatang Dengan Membawa Kebaikan Maka Baginya Kebaikan Yang Lebih Besar Daripada Yang Dibawanya Itu Wahum Dan Mereka Min Fazain Dari Kekagetan Dari Hal-hal Yang Sangat Menakutkan Yaum Ma'izin Pada Hari Itu Amin Aman Justru Beda Orang Orang Sudah Dikunci Disitu Kebaikan Tidak Akan Bisa Rusak Lagi Kalau Di Dunia Hari Ini Baik Besok Bisa Hancur Lagi Tetapi Kalau Sudah Meninggal Dunia Arnie Sudah Kebawa Mati Amal Soleh Itu Tidak Tidak Bisa Dikengugat Makanya Mau Bangga Juga Bangga Dengan Amal Pada Hari Itu Silahkan Tidak Tidak Ada Yang Merusak Kalau Sekarang Bangga Dengan Amal Rusak Tetapi Kalau Disitu Senang Dengan Amal Bangga Dengan Amal Semacam Ujub Mungkin Kalau Sekarang Tapi Disana Nanti Itu Tidak Jadi Masalah Justru Ada Kebahagiaan Contoh Begini Besok Mau Ujian Tahfiz Atau Ujian Apa Saja Tetapi Bener Bener Sudah Siap Untuk Diuji Maka Itu Memang Jadi Ditunggu Hari Ujian Itu Main Futsal Sudah Siap Dalam Keadaan Tubuh Fit Sudah Latihan Sudah Atau Pertandingan Bola Yang Lain Itu Justru Hari Pertandingan Itu Hari Yang Paling Ditunggu Tetapi Bagi Yang Tidak Siap Mohon Diundur Lagi Mohon Diundur Lagi Mohon Diundur Lagi Dan Hari Dimana Semua Umat Makhdurun Tidak Bisa Diundur Dan Manusia Pun Yang Sudah Meninggal Dengan Keadaan Membawa Amalnya Tidak Akan Bisa Memperbaiki Amal Buruknya Dan Tidak Akan Bisa Menambah Lagi Amal Baiknya Tidak 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 Nah Pada Hari itu Orang-orang Yang Membawa Kebaikan Manja'abil Hasanah Itu tampil Sangat Percaya Diri Bahkan Bercahaya Juga Bercahaya Misalkan Dalam Surah Al-Hadid Jadi Orang-orang Munafik Baik Laki-laki Mumpun Perempuan Pada Saat Itu Kan Gelap Mereka Ingin Mendapatkan Cahaya Dari Orang-orang Bukmin Bercahaya Beda Fasilitas Yang Diberikan Oleh Allah Pun Juga Sangat Beda Orang-orang Menderita Ini Justru Malah Diberikan Fasilitas Yang Sangat Bewah Itu Kan Makin Menyakitkan Orang Yang Dalam Keadaan Sebaliknya Oleh Karena Itu Dalam Al-Quran Seringkali Setelah Menyebutkan Azab Setelah Menyebutkan Ni'mat Karena Ni'mat Bagi Orang Yang Sedang Diberi Azab Itu Azab Yang Lain Lagi Lapar Tidak Ada Yang Ngasih Lihat Orang Malah Membezirkan Hartanya Sakit Ini Batin Orang 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 Yang Di Azab Dan Tidak Akhir Sakit Bukan Hanya Fisik Saja Tapi Sampai Ke Batin Bahkan Disebut Bahasanya Allati Top Alal Afidah Jadi Api Neraka Itu Panas Sampai Kedalam Lubuk Hadi Maksudnya Tampaknya Disitu Bukan Sekadar Azab Fisik Saja Tapi Lahir Batin Di Azab Itu Keadaan Menja'abil Hasnati Fala Khairun Minha Wahum Min Fazai Yaw Ma'izin Amin Wa Menja'abil Sayyiyati Fakub Bats Wujuhuhum Finna Dan Orang Yang Datang Dengan Membawa Amal Buruk Fakub Wujuhuhum Finna Maka Ditelengkupkan Wajahnya Kedalam Neraka Bora-bora Di sedihan Tempat Untuk Duduk Diseret Wajahnya Dimasukkan Kedalam Neraka Jadi Ayat ini Wahkan Ada juga Pas dibangkitkan Nanti Mabu'usun Dalam kubur itu Dikumpulkan Itu Gila Lagi Butuh-butuhnya Sehat Ini malah Malah Gila Itu apa Orang-orang Yang Memakan Riba Mempergunakan Riba Terlibat Dalam Praktek Riba Tidak Bangkit Dari Kuburnya Kecuali Bangkit Dalam Keadaan Orang Seperti Orang Yang disentuh Setan Menjadi Gila Banyak Hal Itu kan Sajian Orang Leluh Sehat Nyaman Ini malah Tidak Enak Sampai Ke Akal-akal Surah Al-Baqarah Ayat 175 Makanya Menjadi Ayat Menjadi Ayat Yang Menghentikan Semua Maksiat Menjadi Ayat Yang Menghentikan Semua Sayyia Menjadi Ayat Yang Memperbanyak Hasana Rabbana Atina Fiddun Ya Hasana Wafil Akhirati Hasana Waqina Azab Benar Hasana Itu Di akhirat Itu Menyebabkan Ketika Hari Ini Terjadi Yaitu Hari Jami Al-Khalayat Semua Makhluk Dihadirkan Itu Selamat Bahkan Dalam Surah An-Naba Ayat 40 Itu Yang Dihadirkan Saat Itu Bukan Hanya Manusia Tapi Semua Makhluk Akan Akan Di Hisab Manusia Manusia Yang Pernah Zalim Kepada Makhluk Allah Bukan Hanya Kepada Manusia Itu Akan Saling Menuntut Kita Punya Kucing Gak Pernah Dikasih Makan Zalim Sama Kucing Ada Nanti Bahkan Dalam Tafsirnya Dalam Tafsir Surah An-Naba Ayat 40 Antar Binatang Juga Antar Binatang Juga Akan Saling Menuntut Saat Itu Misalkan Begini Kambing Yang Jantan Yang Gagah Tanduk Nya Besar Kemudian Menyerudup Kambing Yang Lemah Itu Juga Akan Dituntut Sama Kambing Yang Lemah Itu Akan Ada Tuntut Menuntut Disitu Keadilan Dari Allah S.W.T Kan Kadang-kadang Nggak Adil Kok Allah Menciptakan Tanduk Sehingga Lemah Sehingga Yang Kuat Itu Menindas Yang Lemah Dan Dunia Binatang Juga Ada Seperti Itu Kok Seakan-akan Allah Tidak Adil Kira-kira Begitu Nah Disitu Nanti Dijelaskan Keadilannya Seperti Apa Manusia Itu Nggak Berhenti Disitu Manusia Lebih Parah Lagi Sesama Manusia Dosa Dengan Allah Dengan Sesama Manusia Dengan Sesama Makhluk Yang Lain Itu Diperhitungkan Dihitung Satu Sampai Sampai Hal Yang Kecil Ketika Allah Mengatakan Kata Ahli Tafsir Yang Disebut An Naim Disitu Adalah Air Yang Sejuk Artinya Nanti Ketika Proses Hisab Terjadi Jangankan Masalah Yang Besar Ni'mat Yang Besar Bahkan Seteguk Air Yang Pernah Diminum Akan Disoal Saat Itu Al-Ma'ul-Barid Kata Rasulullah Di antara Naim Akan Disoal Saat Itu Tetapi Binatang Saat Itu Kemudian Setelah Selesai Proses Hisab Itu Jadi Tanah Saat Itulah Kemudian Orang 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 Yang Tidak Beriman Yang Tidak Punya Amal Saleh Dalam Dirinya Yang Tidak Membuat Iman Dia Mengatakan Ya Laytani Kuntutur Roba Ingin Ingin Sekali Jadi Tanah Jadi Dinatang Kemudian Jadi Tanah Kenapa Kalau Sudah Jadi Tanah Tidak Akan Ada Azab Jelas Tidak Ada Azab Dalam Hal Ini Orang Yang Tidak Punya Iman Kepada Allah Itu Nanti Dia Akan Menginginkan Jadi Dinatang Kemudian Jadi Tanah Dia Mungkin Punya Anjing Ketiga Di Dunianya Nanti Disana Anjingnya Lebih Mulia Daripada Dia Dan Menginginkan Seandainya Jadi Anjing Kemudian Tidak Diazab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Peristiwa Yang Sangat Mengerikan Dan Pasti Akan Dilewati Oleh Semua Makhluk Semua Manusia Khususnya Tetapi Kita Berharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Semua Ikhtiar Istiqamah Kita Ikhtiar Meskipun Sebenarnya Nikmat Allah Itu Sangat Besar Amal Ibadah Seberapa Banyak Pun Masih Bisa Menebus Nikmat Nikmat Itu Tetapi Harapan Yang Besar Kita Dan Ikhtiar Tanpa Henti Dengan Istiqamah Bahkan Tidak Ada Detik Berlalu Kecuali Kita Berusaha Untuk Berzikir Kepada Allah Maka Dengan Cara Itu Kita Berharap Harapan Terus Harus Terus Meskipun Amal Sedikit Berusaha Istiqamah Berusaha Ikhtiar Tanpa Henti Kemudian Allah Menjadikan Hari Dimana Makhluk Makhluk Itu Makhluk Itu Menjadi Hari Paling Indah Dalam Doa Al-Quran Ada Doa Begini Allahumma Jal Khaira Umri Khawatimahu Ya Allah Jadikanlah Umur Terbaik Penutupnya Wa Khaira Amali Khawatimahu Yang tadi Akhirahu Jadikanlah Amal Terbaik Itu Amal Penutup Jadikanlah Amal Terbaik Jadikanlah Umur Terbaik Umur Terakhir Dan Jadikanlah Hari Terbaik Kami Adalah Hari Dimana Kami Bertemu Dengan Ketika Orang Muhbarun Itu Mempertemuan Dengan Allah Pertama Tetapi Bagian Istiqamah Bagi Yang Punya Amal Salih Yang Tidak Pernah Putus Asa Menghadap Mengharap Rahmat Allah Terus Ikhtiar Mujahadah Maka Hari Yang Paling Mengerikan Bagi Orang Orang Secara Umum Itu Menjadi Hari Terindah Kita Ada Doa Seperti Itu Itu Karena Ini Pertemuan Ini Pasti Terjadi Dan Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Semua Rangkaian Ibadah Yang Kita Ikhtiarkan Semampu Kita Yang Kita Ikhtiarkan Kita Istiqamahkan Itu Menjadi Hari Terindah Bagi Kita Semua Baik Itu Tafsir Surah Yasin Ayat 32 Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Semua Pemahaman Pengetahuan Yang Ada Yang Berbagi Kita Disini Selama Pengetahuan Itu Ada Dalam Hati Kita Maka Selama Itu Pahala Dari Pengetahuan Itu Mengalir Terus Dan Tidak Bertahan Suatu Ilmu Dalam Hati Kecuali Memang Ilmu Itu Terus Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Karena Ayat Ini Memang Ayat Sehari Hari Ayat Hati Hati Ini Tidak Berhenti Beraktifitas Tidak Bisa Putus Aktifitas Hati Terus Beraktifitas Dan Inilah Di Antara Ayat Yang Menjadikan Hati Terus Lurus Ibarat Oli Dalam Bensin Itu Dalam Mobil Itu Atau Bensin Itu Tidak Bisa Kosong Ayat Seperti Ini Ayat Pengendali Rem pun Tidak Bisa Blong Walaupun Hanya Sesaat Harus Terus Pakem Hati Pun Juga Harus Selalu Hidup Dan Teringatkan Oleh Ayat Ayat Seperti Ini Makanya Ayat Seperti Ini Harus Pakem Terus Pakem Baik Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Saat kita Membaca Surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin Itu Terus Dihadirkan Di hati kita Kesadaran Untuk Ay Mahkamah Kesadaran Harif 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 Lebih Suka Menyebut Mahkamah Kesadaran Keadilan Kesadaran Supaya Menghadirkan Sifat Adil Pada Diri Kita Sebelum Diadili Di Hari Yaumid Ini Juga Yang Bawa kita Senyum Ketika Marsinah Buruh Yang Dibunuh Sangat Bengis Kejam Biadab Sampai Sekarang Tidak Terungkap Siapa Pembunuh Tapi Takkala Kita Baca Malik Kita Senyum Saatnya Marsinah Nanti Akan Menerima Kemuliaan Dan Yang Meniksanya Akan Diperlihatkan Dan Disiksa Di depan Marsinah Lalu Malikat Bertanya Bukankah Allah Itu Sebaik Baiknya Hakim Marsinah Akan Berkata Jadi Dengan Memahami Kajian Subuh Ini Membuat Kita Semakin Berhati-hati Untuk Tidak Berbuat Zolim Kepada Siapapun Hatta Makhluk Hewan Kucing Semut Subhanallah Sayang Isau Makhluk Allah Karena Tidak Ada Yang Tidak Dibalas Sesungguhnya Orang Yang Tidak Beriman Kepada Hari Akhirat Itu Dibuat Semua Amal Dia Itu Jadi Indah Dalam Pandangan Dia Walaupun Dalam Maksiat Walaupun Dalam Berbuat Zolim Dia Merasa Bangga Bersyukur Pada Dalam Maksiat Dan Dibuat Indah Amal Maksiat Kejolimannya Itu Tenang Tenang Aja Dia Korupsi Betapa Banyak Orang Dirugikan Karena Perbuatannya Tenang Tenang Seja Dia Sumpah Falsu Berapa Banyak Orang Yang Dihianati Sama Dia Tenang Tenang Saja Dia Berzina Berselingkuh Pada Dia Menghianati Keluarganya Ini Mission Error Ata Human Error Ketahuan Itu Disitu Yang Kedua Tubuh Kita Jadi Saksi Tangan Kaki Bahkan Kulit 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 Bersaksi Menyentuh Apa Bersaksi Mata Bersaksi Kemudian Yang Ketiga Saksi Alam Ini Tanah Jadi Saksi Karpet Ini Jadi Saksi Hajar Aswat Yang Kita Merebut Mencium Ini Jadi Saksi Di Akhirat Nanti Nih Handphone Ini Jadi Saksi Makanya Haripin Sedang Da'wah Langsung Pegang Handphone Ini Karena Jadi Saksi Nanti Instagram Facebook Jadi Saksi Langkah Langkah Kita Kemersi Jadi Saksi Saksi hilangkah kita ini ke masjid jadi saksi kemana aja kaki kita jadi saksi kemudian yang keempat saksi manusia ini Ustadz beden akan jadi saksi Arifin hadir di sini antum menjadi saksi kita mau sendiri saksi sampai rasul bersabda idaro Aytar rojullah ya Tadu ilmas hajid bila engkau menyaksikan seseorang gemar ke masjid subuh dingin hujan turun tetap dia ke masjid bersaksilah engkau bahwa dia orang beriman kita selalu bersaksi nanti Anda menjadi saksi antum selalu ada di masjid Anda jadi saksi antum orang yang jujur karena merasakan kejujuran antum Anda jadi saksi jadi orang yang berjinah berjinah dan yang dijinahi saling bersaksi di akhirat nanti koruptor yang berjamaah saling menjadi saksi nanti mereka dahsyat sekali nah kemudian yang keberapa yang kelima yang keenam saksi jin jadi jin yang tidak lihat jin menyaksikan kita surah al-arab ayat 27 innahu yaraqum huwa wakabilu min haisullah talonarhum jadi jin jin yang kita tidak bisa melihat dia dia bisa tahu kita jin menyaksikan kita ya na'udzubillahimindalik ini kemudian yang keenam maaf saksi malaikat kira mangkatibin ya'lamu nama saf'aloon ma'ayal fizz bin khalilillahi dairakimu naci malaikat yang 24 jam bersama kita tadi malam tahajud apa tidak tadi sudah baca Qur'an apa tidak disaksikan terus oleh para malaikat 24 jam kemudian yang terakhir puncak dari semua saksi adalah Allah yang menyaksikan lakon kita in rabba galabil mirsat engkau itu dalam tontonan Allah dalam tontonan Allah mana jua min salasatin illahuwa rabbi umum tidaklah kalian bertiga juali Allah yang keempat tidaklah kalian menempat juali Allah yang kelima jadi tidaklah kalian menempat juali Allah yang ke enam mau sedikit banyak Allah bersama kalian Allah menyaksikan kalian jinan Allah tahu isi hati kita yang paling dalam inilah yang membuat kita akhirnya berjaga-jaga dari semua saksi hanya kita rendah hati senang ibadah berbuat baik sebanyak-banyaknya karena semuanya akan jadi saksi sampai rasul bersabda tidaklah engkau memberi suapan makanan kecuali suapan makanan yang kau berikan menjadi saksi dihadapun dia dihadapkan Hai sudah masuk israq Hai ngepasin israq karena penjelasan atau membuat anak-anak tersentak-sentak ya Allah ada saksi yang lain yaitu tempat dimana kita melakukan sesuatu tempat sujud kita tempat duduk kita tempat surat kita tempat tilawah kita tempat ibadah kita itu jadi saksi sama hal sama juga dengan maksiat tempat maksiat tempatnya tanahnya batunya pohonnya itu jadi saksi yawma izin Tuhaddisu akhbaroha bumi itu punya cerita tentang setiap yang pernah berpijak diatasnya punya cerita yawma izin Tuhaddisu akhbaroha nggak bisa mengelak tuh Hai dan demikian mungkin tambahnya tadi eh ayat 30 apa 35 dari surat Zuhruf tadi ada kesalahan baca saya kelihatannya eh wain Kullu Kullu Lammamataul Hayati dunia pada yang mestinya itu wain Kullu Zalika Lammamataul Hayati dunia ada yang nyepros soalnya disini lihat tuh in Kullu biasa hafalan begitu lihat disini jadi paret ke sana padahal disana beda wain Kullu Zalika Lammamataul Hayati dunia dan Alquran memang tidak boleh salah harus hati-hati baik subhanakallahu mihamdika syadu'ala ilahi lantai astaghfirullah wa'atuhubilai insyaallah nanti setengah delapan MDI yang Masjid Dewan Masjid Indonesia akan mendakan di bawah nanti mudah-mudahan adzikrah tetap menjadi masjid uswah hasanah khusus untuk wilayah Bogor ini terutama hidup kajian isrok setiap bersubuh dan Insyaallah kita meraih haji dan umrah sempurna 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 kita selamat isrok subhanakallahu mihamdika syadu'ala ilahi lantai astaghfirullah wa'atuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh